Halo gengs, nama aku Erwin, dan di video kali ini, seperti biasa aku akan kembali merekomendasikan sebuah handphone. Kali ini yang akan aku rekomendasikan masih dari brand Samsung juga. Yaitu tentang sebuah handphone Samsung khususnya seri A terbaik sekaligus termurah yang pastinya cocok dipakai di tahun 2021 ini. Gimana penasaran kan? So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Sebenarnya, spesifikasi Galaxy A11 mirip dengan Galaxy M11, kecuali pada baterai yang lebih kecil. Ponsel ini memiliki layar berbentang 6,4 inci, berpanel PLS, dan resolusi HD+. Seperti Galaxy M11, Galaxy A11 juga memiliki desain layar Infinity-O. Lubang tersebut merupakan wadah kamera depan beresolusi 8MP. Lalu di belakang, berjajar 3 kamera secara vertikal. Modul tersebut terdiri dari kamera utama 13MP, ultra-wide 5MP, dan depth sensor 2MP. Meskipun model baru, prosesor Galaxy A11 terbilang cukup lawas. Ponsel ini ditenagai chipset Snapdragon 450, yang terdiri dari 8 inti dengan kecepatan hingga 1,8 GHz. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh, yang didukung pengisi daya cepat hingga 15W. Ponsel ini merupakan perangkat pertama yang dirilis Samsung di Indonesia pada tahun 2021. Galaxy A02s hadir dengan layar berukuran 6,5 inci resolusi HD+, 720x1600 piksel. Ponsel ini dibekali total 4 kamera, yang terdiri dari 3 kamera di belakang dan 1 kamera di bagian depan. Kamera utama Galaxy A02s memiliki resolusi 13MP, kamera makro 2MP, dan kamera live focus 2MP. Pada bagian depan, ponsel ini memiliki kamera selfie 5MP. Untuk sektor dapur pacu, Galaxy A02s mengandalkan chipset Snapdragon 450. Handphone ini disokong dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, pas charging 15W. Dan menjalankan sistem operasi Android 10, yang dibalut dengan lapisan antarmuka One UI. Samsung Galaxy A21s terlihat panjang, berkat sajian layar berukuran 6,5 inci. Sementara itu, sajian resolusi display pada smartphone menengah seperti Galaxy A21s ternyata masih berada pada rentang HD+, 720x1600 piksel. Ada 4 unit lensa dijejalkan untuk produksi foto dan gambar bergerak, pada bagian belakang. Sedangkan 1 lensa kamera berdesain pancol muncul di sudut layar depan. Pada Galaxy A21s, Samsung cukup membawakan chipset kreasi mereka dalam seri Exynos 850. Dan memang chipset tersebut diperuntukkan bagi produk di kelas entry level Samsung. Handphone ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh, dilengkapi dengan pas charging 15W yang membantu proses pengisian baterai tanpa memakan waktu yang lama. Ponsel ini mengunggulkan kapasitas baterai jumbo 5000 mAh dan memori penyimpanan sebesar 128GB. Samsung Galaxy A21s dibekali dengan layar seluas 6,5 inci dengan resolusi HD+. Pada layar bagian atasnya terdapat kamera selfie 8MP yang disematkan di dalam poni atau notch berbentuk tetesan air. Pada sisi belakang, terdapat konfigurasi quad camera yang terlilih dari kamera utama beresolusi 48MP, kamera ultrawide 5MP, kamera live focus 2MP, dan kamera makro 2MP. Dapur pacu Samsung Galaxy A12 mengandalkan sistem on-chip Mediatek Helio P35 Untuk urusan daya, ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, dengan pengisian daya cepat 15W. Sistem operasi Galaxy A12 telah menjalankan Android 10 yang dilapisi antarmuka One UI Core 2.5. Galaxy A31 mengusung layar Super AMOLED dengan diagonal 6,4 inci dan resolusi Full HD+. Di bagian atasnya terdapat poni atau notch Infinity-U yang memuat kamera selfie 20MP. Di bagian punggungnya terpatri 4 kamera yang ditampung di dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang. Masing-masing memiliki resolusi 48MP, 8MP ultrawide, 5MP makro, dan 5MP depth sensor. Galaxy A31 dibekali dengan chipset Mediatek Helio P65 berkecepatan 2.0 GHz. SoC tersebut dipadankan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Baterai Galaxy A31 memiliki kapasitas 5000 mAh, yang diklaim mampu memainkan video hingga 22 jam. Ketika habis, baterai ponsel bisa diisi melalui port USB Type-C, dengan pengisian daya cepat berdaya 15W. Nah, itulah sejumlah handphone dari brand Samsung khususnya seri A terbaik sekaligus termurah yang pastinya cocok dipakai di tahun 2021 ini. Gimana atletarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax